Intro Beberapa waktu lalu, sejumlah warga kota Semarang mendapatkan sebuah paket media aswaja yang menampilkan gambaran pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang nomor urut 2, Yoyok Sukawi dan Joko Santoso. Merespon hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Semarang mengatakan kampanye bisa dilakukan hanya melalui metode yang sudah ditentukan. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, mengaku pihaknya telah mendapatkan sejumlah informasi soal penyebaran bahan kampanye dengan metode pos tersebut melalui jajarannya di tingkat kecamatan. Pihaknya telah menghimbau kepada pasangan calon yang terkait serta jasa ekspedisi untuk tidak melanjutkan metode kampanye tersebut. Arief mengatakan, metode yang bisa dilakukan untuk berkampanye diantaranya kampanye tatap muka, kampanye terbatas, dan kampanye rapat umum. Ia berharap, dengan waktu kampanye yang tersisa ini, masing-masing pandangan calon dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan maksimal. Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak ada konsekuensi secara sanksi, namun dapat dikategorikan menjadi konsekuensi secara administratif. Ya, paket tersebut memang tidak diperbolehkan. Jadi, tidak dikenal, dalam konteks regulasi tidak dikenal. Nah, kalau kami memahaminya, kalau tidak diatur di dalam ketentuan, berarti itu dilarang. Nah, terkadang peserta ini malah berpikirnya kalau tidak diatur, berarti tidak dilarang. Berbeda perspektifnya, bahkan dari KPU pun sama. Artinya, kalau memang itu tidak diatur dalam ketentuan, berarti itu bukan metode yang diperbolehkan untuk dilakukan. Artinya tidak ada konsekuensinya sebenarnya? Kalau konsekuensi secara sanksi memang tidak ada, karena kan itu lebih kepada administrasi ya. Kami mendapatkan informasi, kami mendapatkan temuan, kemudian kami kumpulkan hasilnya ini, kemudian kami sampaikan ke KPU sebagai saran perbaikan. Nah, kemudian dari KPU itu memberikan himbawan kepada masing-masing paslon ya, agar kemudian tidak menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pasangan calon wakili kota dan calon wakil wali kota Semarang, Yoyok Sukawi dan Joko Santoso saat dikonfirmasi soal penyebaran kampanye, dengan menggunakan majalah aswaja, pihaknya mengaku tidak menggunakan metode tersebut. Mereka menyampaikan, hal itu usai pelaksanaan debat publik ketiga Pilwalkot Semarang pada Jumat malam 15 November 2024. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.